kita mulai teman-teman nanti kalau ada yang lain biar menyusul ya kita bismillahirrahmanirrahim salam rahmatullah wabarakatuh mbak-mbak yang saya hormati saya banggakan Alhamdulillah pada pagi ini awal pertemukan kita pada perkulian yang salah terakhir masih ada CFA dan sem-nya data-data dan lain sudah dan prinsip-prinsipnya kita menggunakan yang analisis jalur kemarin agar Allah memudahkan apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan manfaat dunia akhirat marilah kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu berdoa dipersilahkan berdoa cukup nih Alhamdulillah mas-mas bambak semua mohon izin kita lanjutkan yang CFA ya kita tetap pakai data kemarin kita buka apa window explorer kita cek dulu saya search screen kemarin saya bekerja di SEM 2 atau 3 ya sebentar di SEM 3 apa ya pas SEM 4 SEM 4 teman-teman saya bekerjanya di SEM 4 mas-mas bambak mohon kemarin di folder yang mana diingat dulu kita pakai NPV ini gitu kemudian untuk modelnya modelnya yang sebentar saya buka dulu terima kasih 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 yang ini, jadi tas potensi akademik itu ada visual, ada verbal, ada speed, nah kita nanti membuat dulu variable latennya, nah kemudian masing-masing 1, 2, 3 ya anaknya 1, 2, 3, 1, 2, 3 monggo di screenshot dulu atau dipoto dulu teman-teman silahkan dipoto modelnya biar tidak lupa sudah belum sudah, nah kalau sudah kita buka list rel jadi kita di kiri bawah itu ada search, kita ketik list, nah sudah langsung muncul list rel di klik 2 kali list relnya seperti biasa muncul begini selamat menikmati Luka? Sudah seperti ini belum teman-teman? Sampun bro Kalau kebanyakan yang dua di close Biar tidak memenuhi memori ya Nah seperti biasa file Import data seperti kemarin Nah kita nyimpannya dimana? Punya saya di D Nah tadi sudah kita cek di SEM 4 punya saya SEM 4 Terus file tipe data disini di klik, ditahan Diarahkan ke SAV SEM 4 dibuka SAV, nah kita pilih yang NPV ya teman-teman Sudah belum? SEM 5 SEM 5 SEM 5 SEM 6 SEM 6 SEM 6 SEM 6 SEM 7 sudah belum teman-teman kalau sudah mohon gue disampaikan biar next step sudah belum file yang bawah itu sps harus prof karena nggak muncul nih file of file itu lho prof ini ya karena kita filenya yang kemarin kita bagikan sps jadi sav mas sps di file ada tapi nggak terbaca Oh kalau nggak terbaca yang kemarin padahal sudah bisa itu enggak ada beda coba diklik di foldernya dicek dulu atau saya stop share coba share dulu Mas dengan Mas Hai ada apa silahkan servus Hai manajen ini dapat berapa yang mungkin kurang pas Hai ini kan file Hai ntar belum kelihatan import data sudah jalan-jalan ini prop nih Hai ikan file-nya itu ada tapi nggak ada ketemu ini saya rubah ke sps nah muncul ini tapi tak saya klik tadi beberapa tidak bisa kebaik Hai pengetahuan Hai aku ya benar terus nanti diketik itu ya terus diketik coba eh CFA kita menyiapkan prilisnya tulis cfa cfa cxf bukan v Hai bukan sav bsf cf aja tulis cf aja udah tersebut Hai nanti muncul Insya Allah tuh bisa kok oke 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 ya udah udah berhasil jadi saya stop greson bro Hai saya lanjutkan ya teman-teman Hai tadi punya saya ini terus open ya nah kalau open minta gini nah kemudian nanti prelisnya prelisnya itu nanti eh matrix varian covariance itu masuk di dalamnya jadi persiapan persiapan namanya prelis ya kemudian kita ini kita ketik cfa save ya gitu sudah seperti tampilannya Mas Hamid dulu gitu ya kalau sudah seperti ini nah bisa gini teman-teman statistik output output options ya kita klik disini list real system data Oh sorry kebalik cancel dulu eh data dulu data define variables klik salah satu klik salah satu seperti kemarin variable type continuous apply to all oke oke lagi hai 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 Bisa diulangi, Prof. Ya, ulang ya. Data. Define variable. Klik salah satu. Variable type. Continue, supply to all. Oke, oke. Oke, oke. Sudah, teman-teman? Ya, kalau sudah ada gambar diskette ya. Di sini, di save ya. Nah, kalau sudah, statistik, output options, list real system data. Terima kasih. Oke. Nah, akan keluar output. Sudah, belum? Diulangi sekali lagi, Prof. Oke, ya. Statistik. Output options. List real system data. Oke. Sudah? I'm going around. Nah, kalau sudah, terus file, new. Nah, kepat diagram. . . . . . . selamat menikmati Hai sudah oke terus kita namanya CFA ya CFA tapi kalau tadi tuh untuk data persiapan sekarang gambar CFA yang pet ya save ya akan muncul bidang gambar seperti ini Ayo kita belum berarti buat volt apa file baru matanya program ya betul-betul iya hai 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 Suka? Sudah belum? Kalau sudah, terus kita set up ya, set up ya, set up. Terus variable. Add read variable, biasa. Kita browse. CFA. Open. Oke. Sudah? Berhasil? Kalau tidak ketemu, bro. Fairnya, bro. CFA ini. Set up, variable, add read variable, list real system data. Kalau tidak ada list real system data, pakai pralist. Tadi kita namanya CFA. Oke. Berhasil tidak? Sudah ada, bro. Coba. Start screen dulu. Sudah. Terlihat ya, teman-teman. Tadi kalau sudah salah, set up. Terus. Variable. Variable. Add read kayaknya ini ya. Coba, kalau atas list real system data, tidak ada, dibawa ke pralist. Pralist, ya. Terus browser. Oh, berarti pralist, bro. Ini yang CFA ini, bro. Ini ya, bro. Ini ya, bro. Ini ya, bro. Ini ya, bro. Oke. 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 Dan stop share. Oke. Perusuan, bro. Ya, terus kalau sudah seperti ini, nah kan tadi ada bulet-buletnya. Ini ya. Ini kan ada bulet-buletnya, ada ovalnya. Nah, ovalnya itu bikin sendiri. Caranya gini. Kita ingat-ingat dulu ovalnya namanya apa. Di model, sesuai dengan model yang mau kita visual, verbal, sama speed ya. Kita ketikan di sini. Eh, read. Nah, di sini ada visual, diketikan. Visual. Oke. Nah, nambahkan. Add lagi. Read. Verbal. Oke. Lagi. Speed. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah di oke ya. Kalau sudah oke, terus di drag and drop seperti kemarin. Semuanya dulu, Facebook, Cubes, Lozenz, Parcom. Jadi kalau nanti ini indikatornya gitu ya. Kalau nanti yang kotak itu indikatornya, yang bulat itu variable latennya. Harus rapi biar muat ya. Terus visualnya juga di sini. Visual taruh di sini. Perbel taruh di sini. Speed taruh di sini. Sudah. Sudah. Kita aktifin panahnya. Terus dipanah-panah. Dari tengah ke tengah ya. Memanahnya dari hati ke hati. Tengah ke tengah. Tengah ke tengah. Kalau nggak tengah ke tengah biasanya kadang gagal. Agora. Tengah. Tengah ke tengah. Tengah. selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 siswa, kemampuan pembelajaran sama administrasi ya jadi seperti ini harapannya datanya juga karena datanya tidak terlalu bagus nanti kita lihat ya teman-teman sama seperti tadi caranya ke Israel dibuka monggo silahkan dibuka jadi kalau open Israelnya harus di close semua kalau baru kalau baru di close semua kemudian dijalankan boleh, kalau saya lebih suka meng-close oke 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 file kalau sudah import data kita ke tadi punya saya sem 5 sem 4 ya tadi kita klik SAV SPSS kemudian kita pilih yang kaki belum keluar ya disini kompetensi guru pilih yang kompetensi guru ya kalau di luar sudah ada belum kalau belum kita pilih yang kompetensi guru kita open kita namai kompetensi guru kaki yang singkat aja ya sudah kalau sudah statistik oh sorry kebalik data define variable klik salah satu variable type continuous play to call sama seperti tadi sakit Her zwei aku 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ditarik ke bawah saja. Masih banyak di bawahnya. Layarnya kurang ngomong, Mas. Ditarik saja ke bawah. Terima kasih. 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 lagi kalau kurang luas sudah? kalau sudah terus set up terus variable add read variable list system file kaki ini ada kalau tidak kaki berarti tadi pre-list open oke, nah ini sudah masuk terus kita add read variable tadi ya tadi kita pakai panduan ini jadi ada person, sosial terus profesional sama tadi yang sebelah kanan kualitasnya kita tambah variable-nya disini add read add latent variable tadi ada kemampuan personal personal person oke, diketik lagi add read add latent variable sosial oke ada lagi profesional oke ada lagi tadi kualitas kualitas guru oke oke sudah oke oke kalau sudah di oke nah kalau sudah di oke eh variable-nya kita klik nah jadi disini tadi ada gambar disini ya kemampuan personal sosial profesional itu mempengaruhi kualitas guru kualitas guru indikatornya ya administrasi pembelajaran sama prestasi siswa kita yang biru ya atau hijau sian berikut anaknya kita klik ya di itu di sistemnya kualitas guru ditentukan oleh prestasi siswa kemampuan mengelola pembelajaran dan kemampuan mengelola administrasi gitu ya selanjutnya drag and drop ya person di drag and drop person dua sosial satu sosial dua profesional profesional satu profesional dua profesional tiga nanti disini gak rapi gak apa-apa nah kemudian person disini kita kasih sosial profesional nah kita aktifkan tanahnya dipanah dari hati ke hati salah profesional sini udah kemudian kualitasnya kualitasnya di start sini nah terus disini ada ini warnanya kuning warnanya biru gak apa-apa defaultnya aja jadi nanti ada yang kuning ada yang biru ada yang apa jadi tergantung ya terus panahnya dipanah ya oh sorry diaktifin ini rusak lagi gak apa-apa disambung lagi nah sudah sini kesini dan nanti ini rsd teman hasil Terima kasih. 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 Nam 자. klik standardize solution klik disini X model ini jadi analisis faktor konfirmatory nanti ini bisa digunakan validitas konstruk analisis faktor konfirmatory kemudian disini Y modelnya analisis faktor konfirmatory juga terus disini kalau mau struktural modelnya disini nah disini ternyata yang mempengaruhi kualitas guru person mempengaruhi kualitas profesional mempengaruhi kualitas sementara sosial tidak seperti ini kemudian kalau T nya disini T values nya nah disini kelihatan yang tidak jalurnya tidak signifikan sosial mempengaruhi kualitas lukok seperti itu mungkin sosial menilainya itu didasarkan pada lebih kenalan jago mantan enggak ikut ngobyong-ngobyong dengan teman-teman enggak misalnya nah kalau semuanya ya bertiba ke basic modelnya seperti ini ini T value nya nah disini kualitas ke precis tidak ada jalur tetapi disini dianggap ada karena sama list rail di itu di apa dikurangi untuk untuk mengurangi di kwadratnya jadi di fix sama sama list rail gitu maaf prof mau tanya prof silahkan silahkan kalau untuk analisisnya prof nanti yang kita gunakan apakah hasil keseluruhan P value itu yang sesuai ataukah kita harus apa namanya jalan terakhir satu-satu ya misalnya person sama profesional itu ada pengaruh kemudian sosial tidak nah ini apakah hasil keseluruhan karena di dalamnya ada sosial yang tidak itu mempengaruhi nanti analisisnya ini aja jadi kita cek dulu variable apa model keseluruhan kalau model keseluruhan oke nah berarti cocok semua kemudian nanti kalau misalnya ada yang tidak berpengaruh itu nanti sosial dibuang ya jadi kita analisis ulang kita hanya memasukkan person sama profesional yang mempengaruhi kualitas guru kemampuan sosialnya ditiadakan gitu selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati sudah teman-teman nah coba saya akan menunjuk atau teman-teman yang punya yang apa yang mau demo boleh kemarin nah ini masih ada waktu ya silahkan demo boleh analisis jalur boleh CFA boleh EVA selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Yang sederhana dulu kemarin, dari analisis jalur, pakai data yang ada saja, kalau punya pakai data sendiri juga boleh. Terima kasih. 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 harus menyesuaikan ini belum belum bisa belum bisa teri tadi screenshot dulu makinnya baru oke kalau nggak ada monggo nanti silahkan dicoba terus untuk tugas akhir nah monggo ditulis ya tugas akhirnya ya silahkan teman-teman melakukan analisis ya analisisnya boleh ya analisis jalur analisis faktor konfirmatory analisis faktor struktural equation modeling menggunakan data-data saja yang sudah ada ya atau boleh apa ya kemarin yang kita belajar ini analisis faktor eksploratory minimal minimal analisis faktor eksploratory konfirmatory analisis jalur same gitu monggo ditulis formatnya artikel ya Hai artikelnya boleh nanti disubmit dimanapun boleh tidak harus jurnal internasional di jurnal jurnal nasional cinta satu sampai cinta enam tidak apa-apa dikumpulkannya di hari Haya di prima edukasia boleh tapi jangan semua ke prima edukasia ya jadi banyak sekali jurnal macam-macamnya hari H uas ya Prof boleh mundur nggak apa-apa jadi kalau misalnya hari hari terakhir pemasukan nilai tanggal berapa itu ke saya dikasih waktu lima hari ya teman-teman jadi misalnya hari terakhir masuk nilai itu misalnya Hai 20 Juni nanti saya dikasih lima hari jadi terakhir 15 gitu nggak apa-apa 15 Juni bro tapi itu misalnya nanti dengan cek akan terakhir gitu ya Oh iya bisa diulangi Prof tadi tugasnya Tugasnya mencari data dulu jadi datanya nggak mencari ya menggunakan jadi menggunakan yang ada aja nggak apa-apa boleh dulu skripsi atau tesisnya kemudian di analisis dengan bisa analisis faktor eksploratori analisis faktor konfirmatori bisa analisis jalur bisa sem empat pilihan itu kemudian ditulis menjadi artikel jurnal artikel jurnal artikel jurnalnya boleh disubmit di jurnal manapun ya jurnal internasional bulis jurnal yang bahasa Indonesia Sinta 123456 boleh nanggok yang terpenting artikelnya ada itu tadi kemudian namanya namanya nanti nama pertama Mas Mas dan Mbak Mbak Naka kalau judulnya itu berbau-bau disertasi Monggo promotor dan co-promotornya dimasukkan saya nama terakhir saja gitu ya ada pertanyaan lagi untuk Google Drive-nya nanti saya share belum belum bikin Upload bukti submitnya itu ya Prof ya sama artikelnya artikel sama bukti submit tidak harus jurnal internasional ya jurnal nasional yang tidak membayar juga boleh ada lagi pertanyaan Monggo dipersilahkan Hai buat penyerahan tugas prop diulang lagi setelah misalnya batas akhir dikasih lima hari gitu lima hari kesempatan bisa dicek nanti dicek batas akhir masuk nilai nanti di kalender akademik VIP ya kan beda-beda mungkin Hai ke batas akhir nilai pengumpulan nilai misalnya tanggal 20 Hai berarti saya dikasih lima hari untuk koreksi gitu ya Hai Oh jadi nanti eh kalau terakhir tanggal 20 berarti saya dikasih waktu lima hari berarti nanti ngumpulin maksimal tanggal 15 gitu loh Hai nanti ketua kelasnya Mas Rauh S1 informasinya nanti kalau hari ya kan tinggal besok ya nanti enggak selesai dikaren hamen lima ya tapi saya dikasih lima hari soalnya kalau dikasih kemarin dikasih tiga hari saya nggak nyandak ternyata teman-teman tuh pada ngumpulinnya itu mepet semua gitu jadi saya yang enggak 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 jadi akhirnya numpuk padahal sebelum-sebelumnya temennya koreksi saya masih santai-santai ketika ketika apa ketika datang tugas semua makbruk nah semua kelas ngumpulin amin lima gitu ya Hai gitu ya teman-teman ada pertanyaan lagi bro Hai dan mas rois dulu kalau ini mas biar nanti buat adik kelas yang mas rois dulu kalau ada data yang ada di itu mentah nggak papa nanti saya matching ini buat kakak adik kelas besok buat praktikum juga terlalu sangat ya mas rois yang mumpung ketemu yang punya data dan bau reksa Suleman Alhamdulillah terima kasih ya Allah terima kasih ya Salon Bupati ya amin amin ya rabbal alamin ya mujibat sayulin ya hehehe ya amin ya Allah amin Hai maturnuan ya teman-teman kerja kerasnya semester ini nah mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan nah saya sok buli teman-teman nah mohon dimaafkan ya benka yang lain nggak bermaksud buli beneran beneran ngantuk ya terus kalau ada pertanyaan terkait dengan disertasi atau analisisnya tidak usah sungkan-sungkan WA nanti janjian ketemu di 16 gratis Insyaallah ya malah kalau kerong saya dapat minum kalau pas lewat makan ada yang beli ini Alhamdulillah jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau nanti ada masalah dengan disertasi analisis atau apa ke Bu Heri tapi WA dulu nanti janjian ketemu di MIPA ya saya di MIPA banyak teman-teman yang memanfaatkan jasa Insyaallah gratis ya nanti dibayarnya dengan doa kalau Bu Heri meninggal Lusnul Kotimah jadi banyak teman-teman dari VEP yang memanfaatkan jasa kami jadi sekali lagi gratis ya datang aja tapi janjian dulu gitu dan seperti pesan tadi pagi di grup senior UNY nah kita kan kalau memberikan vibrasi positif ya termasuk menolong dan lain-lain mas-mas dan mbak-mas juga akan termotivasi sehingga nanti ketika jadi pendidik juga akan memberikan vibrasi positif nah Insyaallah sama-sama positif sama-sama berkumpul di surga Insyaallah tanpa hisap amin itu ya mohon maaf jika kurang berkenan nah sekali lagi bukan berarti kalau mata kuliahnya selesai kita selesai jadi monggo nanti tetap silaturahmi tetap kalau ada kendala apa apa yang bisa saya bantu tidak usah sungkan-sungkan ke MIPA kemudian nanti apa tugas monggo diselesaikan dengan baik nah semoga apa yang kita diskusikan satu semester ini bener-bener membantu mas-mas dan mbak-mbak untuk mengerjakan disertasi ya akhir-akhir kalam wabdillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf akhir-akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kita tutup kelasnya Gis sukseskan Terima kasih.